Pertanyaan pertama tepuk kertas Pelaris Bi, Merineo Assalamualaikum ya Habib Assalamualaikum Gimana hukumnya ketika mayat Orang muslim tidak disolatin Dan dimakamkan di dalam peti Dengan alasan wabah Jadi ini kemarin kan ada yang viral Popo idok Gimana Begini Sebenarnya Selagi masih ada jalan Karena memang proses yang terjadi sekarang ini Penyakitnya Menakutkan dan membahayakan Kalau memang benar Penyakitnya seperti itu Kalau misalkan dimandikan kemudian airnya Sampai mengalir kemana-mana Dan menjadikan penyakitnya menular kemana-mana Memang diperkenankan Untuk dengan cara Yang sudah viral sekarang ini Tapi nyatanya Penyakitnya itu Tidak seburuk itu Yang jadi bahaya Yang jadi apa namanya Pembahasan disitu Penyakitnya itu Tidak sebahaya yang diceritakan Sampai akhirnya Menjadikan tidak Makanya haknya mayat Haknya orang yang sudah mati itu ada Termasuk saat dia itu disolati Kemudian harta warisnya Dibayarkan kepada warisnya Dan tanggungan-tanggungan di masa hidupnya itu Harta yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal Harta yang diwajib untuk tetap dimiliki oleh orang yang sudah mati Harta yang digunakan untuk proses pemakamannya Kemudian harta yang harus dibayarkan kepada hutang pihutangnya Itu masih miliknya mayat Selesai membayar proses hutang pihutang Kemudian selesai proses pemakaman Biayanya sudah diluangkan untuk itu Sisanya baru menjadi haknya ahli waris Jadi kalau misalkan tidak bahaya Maka yang masih hidup yang dosa Karena itu termasuk kewajiban Mayat itu ketika dimandikan dan disolati Itu termasuk kewajiban Ketika tidak ada bahaya seperti yang mengancam Dikabarkan itu Tapi dikabarkan seperti itu Sampai akhirnya tidak dimandikan Tidak dikafani Maka dosa bagi orang yang mengetahuinya Demi merahupi keuntungan Wallahu wa'ala Ocak manceh-manceh Akhirnya ngajirnya cukri ya